Masa yang paling sulit pada pembesaran ayam kampung adalah masa dimana telur baru saja menetas dan kita pindahkan ke kandang koloni dan kita pindahkan ke kandang untuk pembesaran Masa-masa ini kita bilangin masa kritis dari usia 1 hari hingga usia 30 hari atau 1 bulan Untuk itu diperlukan kandang yang bagus, nyaman untuk ayam yang baru saja menetas Kandang ini menurut saya adalah kandang yang bagus untuk membesarkan anak-anak ayam yang baru saja menetas Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, yang penting anak ayam terasa hangat, nyaman di dalam kandang Di sini saya menggunakan kayu usuk, kawat ram, dan juga triplek Kandang ini saya buat dengan ukuran panjang sekitar 80 cm Kemudian lebarnya ini sekitar 45 cm Nah, jadi hanya 80 x 45 cm Dengan tinggi dari bawah sekitar 95 cm Ini yang untuk kandang 2 tingkat Jadi ada bagian bawah dan ini bagian atas Jadi ini lebih efisien dan efektif Kita gunakan kandang ini 2 tingkat Untuk menghemat bahan Dan daya tampung juga akan lebih besar Triplik yang kita gunakan Ini yang paling murah saja Ketebalannya sekitar 3 mm Seperti ini Ini cukup Fungsi triplek ini adalah Sebagai penghalang Angin atau udara dingin pada saat malam hari Lapisan triplek ini Menutupi bagian samping Bagian belakang Bagian atas Ini fungsinya untuk Mengurangi Atau untuk menghangatkan badan Anak-anak ayam pada waktu malam hari Untuk kawat ram Kita gunakan kawat ram Yang ukuran lubang Sekitar 1 cm Untuk bagian alas Ini masing-masing tingkat Menggunakan kawat ram Mengapa menggunakan kawat ram Bila kandang Pada bagian dasar Menggunakan Lapisan triplek Maka disini Akan sulit Untuk dibersihkan Hanya dalam beberapa hari saja Sudah menumpuk Basah dan berbau Mungkin ada pertanyaan Dari teman-teman Bagaimana dengan Alas dari kawat ram ini Apakah tidak mengganggu Anak-anak ayam Terutama pada saat makan Untuk mengantisipasi itu Kita gunakan Lapisan dari terpal tebal Jadi yang seperti begini Alas terpal ini Kita berikan Di atas Lapisan kawat ram Dengan menggunakan alas Seperti ini Jika ada kotoran Maka dengan mudah Kita bisa mencucinya Hanya setengah bagian Dari alas kandang ini Yang kita beri Alas terpal Ini memudahkan Kotoran Bisa langsung Ke bagian dasar Sehingga nanti Di bagian dasarnya Bisa kita Tampung dengan Menggunakan Lapisan terpal Yang lebih lebar Sehingga mudah Dalam pembersihannya Untuk bagian bawah pun Kita berikan Lapisan terpal juga Di sini Jadi untuk memudahkan Anak ayam Mengambil makanan Karena anak-anak ayam Yang berumur Satu hari Hingga umur Tujuh hari Biasanya kita berikan Dengan konsentrat Yang ukurannya Lebih kecil Atau lebih lembut Untuk Anak ayam Yang berumur Nol hari Sampai Berumur Tujuh hari Maka biasanya Makanan itu Kita berikan Dengan Cara ditaburkan Ini untuk memudahkan Pemberian makan Dan makan Dari anak-anak ayam Yang masih baru Tetapi Bila lewat Tujuh hari Di sana Anak-anak ayam Sudah terbiasa makan Kita siapkan Tempat makan Seperti begini Ini Saya buat Dari bambu Kita potong Setengahnya Kemudian Pada bagian bawah Kita kasih Potongan papan Supaya Wadah pakan ini Tidak goyang Stabil Seperti ini Mengapa kita Pakai bambu Begini Tujuannya adalah Agar Anak ayam Anak ayam itu Bisa Menjangkau Makanan Yang disiapkan Dengan seperti Begini Nanti anak ayam Ini akan Berbaris Disini Ambil makanan Jadi dengan demikian Semuanya akan Mendapat bagian Makanan Pada kamar Sebelah Atas Dari Kandang Kita berikan Lampu Pada bagian Lantai Dasar pun Kita beri Lampu Kita gunakan Lampu yang 5 watt Saja Biasa Kita sebut Dengan Lampu kuning Jadi bukan Lampu led Karena ini Lampu seperti ini Lebih hangat Dibandingkan Dengan lampu led Ini Pada bagian Dasar Jadi Kamar yang Sebelah bawah Disini Lampunya Kita balik Seperti Begini Jadi Dia mengarah Kesamping Tidak Menunduk Ke bawah Seperti Yang di Atas Mengapa Posisinya Ini Kita bedakan Untuk Bagian Atas Biasanya Adalah Anak Ayam Yang Baru Saja Menetas Jadi Lampu Ini Lebih Dekat Dengan Anak Anak Ayam Sehingga Anak Ayam Itu Akan Terasa Hangat Kita Gunakan Lampu Yang 5 Watt Saja Kemudian Yang Biasanya Kita Sebut Dengan Biasa Kita Sebut Dengan Lampu Kuning Jadi Bukan Lampu LED Karena Ini Lampu Seperti Ini Lebih Hangat Dibandingkan Dengan Lampu LED Ini Yang Bagian Dasarnya Biasanya Anak Ayam Disini Menetas Sekaligus Kisaran 15 Ekor Sampai 20 Ekor Dengan Ukuran Satu Kamar Saja Ini Sudah Cukup Karena Indukan Disini Ada 6 Ekor Maka Biasanya Hampir Setiap Dua Minggu Sekali Ini Ayam Ayam Ini Menetas Menghasilkan Anak Ayam Baru Jika Anak Ayam Itu Pada Bagian Atas Sudah Berumur Satu Minggu Yang Di Bagian Bawah Itu Umur Dua Minggu Maka Lampu Yang Di Atas Bisa Kita Matikan Cukup Dengan Menggunakan Lampu Yang Sebelah Bawah Dengan Seperti Ini Maka Penggunaan Listrik Lebih Hemat Jadi Kandang Yang Sebelah Bawah Hangat Kandang Yang Sebelah Atas Pun Hangat Kita Siapkan Tempat Minum Yang Tingginya Kurang Lebih Sekitar Satu Sentimeter Setengah Sampai Dua Sentimeter Mengapa Kita Beri Tempat Minum Yang Seperti Ini Ini Untuk Menghindari Anak Ayam Kerendam Atau Tercebur Di Dalam Air Minum Jadi Ini Kita Taruh Tempat Air Minum Ini Kita Taruh Kita Ikat Pada Kawat Ram Jadi Sehingga Sehingga Mudah Kita Bersihkan Kita Lepas Sehingga Mudah Sehingga Bisa Sehingga Mudah Kita Lepaskan Dan Kita Bersihkan Minum Bersihkan 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 Terima kasih.